Sampai dapat ekonomi orang yang gak jadi mitik, kita lanjutkan Talk to Ainews kalau Anda baru bergabung dengan kami, yang kita bahas adalah soal kabut asap karena pembakaran hutan, bukan kebakaran hutan karena kita sepakat bahwa hutan itu bisa terbakar bukan tiba-tiba, bukan nyalain alam tapi tamu-tamu yang 4 orang di sini walaupun Mas Razak belum bicara meyakini bahwa 99,99% itu manusia. Jadi kalau cuaca memperburuk hanya memperburuk, memperburuk itu gak akan kejadian kalau gak dimulai, jadi kalau apinya gak ada ya kering-kering saja, tidak kemudian menjadi hutan yang terbakar dan berdampak kabut asap. Nah soal dampak bagi masyarakat, kita sudah melihatnya bertahun-tahun dan wajar sekali jika saya, Anda, kita semua merasa kenapa kita sebagai negara seperti tidak pernah belajar dari hal yang harus kita ulangi setiap tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah pertanyaan saya untuk masyarakat yang jadi tersangka, untuk warga, berapa banyak yang mereka membakar atas inisiatif pribadi dan berapa banyak yang disuruh oleh korporasi? Untuk jumlah itu variatif, artinya banyak itu luasan ya, kemudian yang disuruh, karena kita untuk membuka bahwa seseorang disuruh itu juga proses. Awal-awal dulu kita tidak bisa membuka bahwa seseorang disuruh oleh pihak lain. Baru kemudian, baru kemudian penyelidikan di, apa namanya, ditingkatkan terus lebih ngorek lebih dalam, akhirnya muncullah. Dan itulah kenapa kemudian sembilan korporasi itu bisa kena? Bukan sembilan, sudah 42, sudah masuk proses itu penyelidikan. Oke, dari yang dikorek-korek itu, si warga ini katanya dikasih uang berapa sih Pak? Tentu variatif, tapi saya ingin tahu besaran ini kira-kira berapa sih? Mereka itu diberikan imbalan untuk melakukan hal yang sepele, tapi bernampaknya luar biasa ini. Kalau besaran saya kurang tahu persis, karena mungkin itu rahasia mereka. Tetapi, sebuah korporasi mau melakukan itu, tentu kan ada sesuatu di dalamnya. Mengapa? Satu, pasti keuntungan yang didapat. Kalau melakukan penyuburan atau apa ya, itu dengan prosedur bisa mengeluarkan sekian biaya, barangkali dengan cara itu lebih murah, maka cara itu yang ditempuh. Jadi Bapak nggak bisa ngasih informasi misalnya salah satu orang, tersangka yang warga, dia dibayar berapa sih sebenarnya sama pihak lain untuk melakukan? Karena kita ingin menghitung, mengkalkulasi si pengusaha itu hemat berapa dan bayar orangnya berapa. Jangan-jangan orangnya itu bayarannya nggak seberapa sama sekali dengan dampak yang tidak pernah dia bayangkan. Atas dasar kebutuhan hidup misalnya, atas dasar keluguan, atau atas dasar memang mau sama mau tadi. Pak Tri, mari kita bicara soal kerugian. Tadi kita belum sampai di situ. Kerugian langsung tidak langsung secara ekonomi, kesehatan yang terhitung. Tahun lalu berapa Pak kita terhitung? Seingat saya 20 triliun. 20 triliun? Itu di luar dari biaya penanganannya. Oh iya. Jadi biaya penanganan 300an miliar, kerugian 20 triliun. Kesel dengarnya Mas Razak. Kalau katakanlah setahun 20 triliun, karen-karen berikutnya itu kan lebih dari, kalau APBD provinsi yang kecil itu nggak nyampe sama sekali itu 20 triliun. Jauh. Jauh banget, banget banget. Bahkan provinsi yang besar semacam Jawa Barat aja, kebagiannya kadang-kadang kalau dari pusat ya, nggak sebesar itu. Mas Razak, catatan dari Anda yang bertahun-tahun melihat ini. Jadi kalau FAO itu menghitung itu, kalau setiap kebakaran hutan itu ada sekitar 5 juta hektare itu luas lahan yang terbakar sekali kebakaran hutan. Itu sejak sekali terjadi kebakaran. Itu kerugian dengan penghitungan kayu dan biodiversitas, kemudian karen-karen itu hampir 50 triliun. Kalau FAO itu. Nah masalahnya kemudian penyebab ini kan penyebab kebakaran hutan itu kan rutin ini, udah kayak ulang tahun gitu kan. Kayak lebaran kan? Kayak lebaran gitu. Nah penyebabnya adalah pertama memang, ini kan memang bulan September, Oktober, September, Oktober itu untuk persiapan lahan atau land clearing. Nah land clearing itu, itu yang paling murah dan paling indah tersebut adalah dengan cara membakar. Tapi ada juga yang membantah bahwa itu bukan lagi cara yang efektif kok gitu. Artinya ini kan hanya oknum korporasi, kalau itu korporasi. Tapi banyak juga perusahaan lain yang melakukan dengan cara-cara prosedur normal. Enggak, kalau mekanis sama manual itu kenyataan di lapangan memang SOP-nya, Kementerian Ikutan dan Lingkung itu udah ada tentang aturan bahwa tidak boleh melakukan pembakaran. Tapi kalau di lapangan perusahaan korporat-korporat itu dikontrakkan. Dikontrakkan kepada perusahaan-perusahaan kecil-kecil lainnya. Itu pelaksanaannya seperti itu. Jadi perusahaan yang kecil ini... Jadi ada kontraktor untuk membakar gitu? Ya bukan kontraktor untuk membakar. Kontraktor untuk penyiapan lahan land clearing. Untuk land clearing harus ya. Nah kontraktor ini tentunya tidak tahu, kadang-kadang dari perusahaan korporat itu gak nyampe gitu. Itu yang... Ini kan semua adalah mereka penindakan-penindakan lain sebagainya mbak. Oh baik itu. Nah hilirnya, di hulunya kita belum pernah itu. Kalau di hulunya itu kita perbaikin bersama-sama. Waktu kemarin waktu saya bilang untuk penanggungan ini bentuk Satgas. Kemudian kan Pak Dirjen agak ragu-ragu waktu itu. Waktu dua, tiga minggu lalu ya. Kami sama-sama mengusulkan ke presiden baru. Saya kira presiden lebih tahu. Karena presiden itu seorang forestry. Seorang rimbawan. Tahu. Di hilir sebenarnya itu mudah banget kalau. Sederhana mbak. Dalam langkah penanggungan ini. Pertama, kita harus bisa membatasi tentang... Ini annual global cut ini. Istilahnya jatah tebangan tanaman ini. Itu belum diatur sama sekali di kehutanan itu. Adanya di hutan alam. Kalau jatah tebangan tahunannya itu di RKT, Rencana Kerja Tahunannya itu. Ditetapkan sama Kementerian Kehutanan. Itu lebih efektif. Artinya apa mbak? Bahwa pabrik-pabrik kertas, pub, dan paper di Indonesia itu kalau kayu ini dari hutan tanaman itu hitungannya dolar loh. Satu meter kubik. Jadi satu ton pub itu memerlukan lima meter kubik kayu. Ini isentif yang bagus bagi masyarakat. Karena pakainya dolar. Ini dolar lagi naik gitu loh. Nah, kalau kapasitas terpasang pabrik pub itu satu juta ton, itu butuh lima juta meter kubik kayu. Artinya butuh apa? Lima puluh hektare setiap tahun untuk membuka plan clearing. Ini kapasitas terpasang ini gak ada kontrol di pabrik-pabrik pub dan paper di Indonesia. Artinya mereka boleh seluas apapun mereka butuhkan? Seluas apapun. Sesuai dengan kemampuan. Makanya mereka berlomba-lomba untuk memasuk ke pabrik pub. Jadi banyak-banyak kan? Iya banyak-banyak kan dong. Karena kan itu ekspor masalahnya. Itu makin baik kalau mereka makin banyak. Baik, saya konfirmasi dulu. Apakah benar bahwa kita tuh belum ada aturan soal kapasitas ya? Jatah tebangnya. Jatah tebangan tanaman gitu. Annual level cut itu. AC-nya namanya. Kita sedang benahi terus. Termasuk di pengawasan di tingkat ground ya. Tapi masukan dari pak Razab tadi. Nanti akan kita coba perbaiki terus. Jadi selama ini gini? Kalau perusahaan punya izin, lalu boleh... Mereka kita wajibkan juga punya rencana kerja. Cuman mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah sisi pengawasannya itu. Supervisinya. Apakah betul mereka melakukan sesuai yang direncanakan? Jadi begini dalam bayangan saya. Mereka menyampaikan rencana tahunan mereka. Tapi pemerintah atau negara hanya menerima tanpa kemudian misalnya, Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kalau gitu enak banget dong pak perusahaan. Dan masalahnya juga dalam rakaman daerah, RKT-RKT rencana kerja tahunan itu baik peta polikon, peta tanaman itu, begitu kita nanam itu ada petanya itu mbak. Petak per petak itu. Itu kadang-kadang juga tidak dilaporkan. Dan pengesahan RKT itu kepada dinas-dinas di provinsi maupun di kabupaten. Ini sebetulnya urusan siapa ini? Urusan provinsi, kota, kabupaten? Ya, kalau RKT sekarang itu ditentukan rencana kerja tahunan, pengesahannya, itu sama dinas-dinas provinsi. Nah, ini artinya kurang ada koordinasi. Bisa jadi misalnya enggak punya data yang akurat? Menurut Mas Razak? Ya, tembusannya biasanya jauh gitu. Karena terlalu jauh ke sana gitu loh. Pak Arsono, ini hal-hal lain. Polisi itu kan biasanya punya kemampuan intel yang luar biasa gitu ya. Apalagi kalau udah rutin begini, katakanlah kayak arus mudik gitu. Oh pinter banget bikin rekayasa. Pokoknya gimana caranya dinagrek, nggak macet, pindah ke Cipali. Lah kalau kita udah tahu tiap tahun kejadiannya begini di provinsi yang sama, apakah bisa ya polisi itu menyusup lebih dulu sehingga pembakarannya nggak sampai terjadi? Ya, seandainya lahan itu jumlahnya satu hektare. Maka itu dengan mudah. Sayangnya ini gede banget ya Pak ya. Sekarang ini aja lahan sudah 41 ribu lebih, hampir 42 ribu hektare yang sekarang ini terbakar. Tentu kegiatan itu dilakukan. Tetapi, marilah kita bersama-sama gitu Pak. Seluruh pihak, seluruh komponen harus ikut berkepentingan di situ. Mari kita berikan edukasi siapa. Karena mereka kan tentu yang berada di dekat areal itu. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi dengan Pak Arsono. Ini menarik soalnya, soal bagaimana apakah ada sama masyarakat untuk menghindari terjadi pembakaran. Ini beda sama narkoba. Narkoba kita bisa bilang ke sekolah-sekolah, orang tua dampaknya. Kalau ini kan kita bilang jangan, ya ngelakuin di sana gitu. Kita nggak lihat tapi kita merasakan dampaknya. Misalnya teman-teman saudara kita di Jambi, Riau, di Sumsel, di Kalimantan, sesaat lagi. Kita di sini paham.